Jadi bacaan kita malam hari ini kitab minhajul abidin yang pakai pdf nomornya 238 ya bener itu yang pakai cetakan kitab nomor 62 Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum Itulah yang paling cocok dan yang paling baik untukmu Paling cocok dan paling baik Yang paling pas buat diri kita dan yang paling baik buat diri kita Kita harus belajar menanamkan keyakinan Di dalam hati kita bahwa semua ketetapan Allah buat diri kita adalah Merupakan hal yang paling pas dan yang paling baik buat kita Begitu kayak Karena kalau kita yang milih Bisa jadi sebenarnya gak pas Dan belum tentu baik buat kita Tapi kalau semua yang Allah tetapkan buat kita itu memang udah paling pas Jelas itu Apa? Mengsarib Kenapa? Mengsarib dibikin sama Allah Orangnya kurang ganteng Itu menurut Allah paling pas tuh Gantengnya kurang aja Genit Apalagi kalau ganteng banget Begitu Ganteng 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 Kenapa Pak Juju dibikin Hidupnya pas-pasan sama Allah Segitu aja lagunya banyak Apalagi kalau dikasih kaya Ganteng Itu paling pas tuh Ganteng 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 Dan Kita harus belajar Menanamkan keyakinan itu di hati kita Bahwa apapun yang Allah pilihkan buat kita Bahwa apapun ketetapan Allah buat kita Itulah yang paling pas dan yang paling baik Begitu Bahagiannya Dan bahwasanya Semua itu La yabluhu ilmuna kaifiyatahu Ilmu kita Tidak akan bisa mencapai Tata caranya Wasir rohu dan rahasianya Ganteng 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 Tata caranya Misalkan Kita dikasih sakit Kalau menurut cara kita kan ini kagak enak Dari mana baiknya sih orang sakit Kita kan pengennya sehat terus Dikasih sakit sama Allah Menurut pandangan kita Ini gak pas sebenarnya Apa bagi mau Tapi yakinlah Bahwa dibalik sakit itu Menurut Allah itu yang terbaik buat kita Bisa jadi karena dosa kita banyak Disuruh tobat juga males Disuruh baca istighfar juga awang Yaudah cara ngampusin dosanya dikasih sakit Itu cara yang paling pasnya begitu Tidak bisa dicapai oleh ilmu kita Tata caranya dan rahasianya Kadang-kadang Menurut kita kurang enak Kurang baik Padahal dibalik itu Itulah cara terbaik yang Allah pilihkan buat kita Udah tuh jelas Fala fa'idata Fala fa'idata fissukhti Wal khairu fima yasna'ullahu Fala wajha lissukhti Alasti takulina Al-makduru ka'inun la'umuhalata Yang sudah ditetapkan Yang sudah ditetapkan Pasti akan terjadi La'umuhalata Tidak ayal lagi Fala fa'idata fissukhti Maka tidak ada gunanya Kamu marah-marah Sekalipun Apa bangtani Manggut-manggut Kita mau marah Kayak apa Tago Yang namanya takdir Allah Pasti kejadian Pasti Kita mau protes Kayak apapun Yang Allah tetapkan Pasti terjadi Jadi buat apa Marah-marah Kali kalau kita marah-marah Batalkan kejadi Tetap kok Dilara situ Apa Bagaimana Udah Kiai Nampirin Kiai Ya kalau Diprotes Sumpah Mak Diprotes Ini Gak pas Ini Gak ada gunanya Kiai Mangmanta Anaknya Maka motor Kagak bilang-bilang Atau Udah bilang dah Kagak dikasih Jangan Tidak ngapa-ngapa Tau-tau Itu bucai Emang ada Bader juga Maksain dah Naik Dipakai juga tuh motor Beneran Pisan Kejadian Pas pulang Karangas Udah gue larang-larang Masih Bader banget Jadi anak Katang-mantar Begitu Nah diomelnya juga Apa gunanya Udah kejadian Kali kalau kita Omelin Balik lagi Gitu Kagak bakal Giai Jadi percuma Fala Pak Ida Tapi Gak ada gunanya Marah-marah Gue Bunggan sih Dibilangin Kalian ngerti Apa Itu tuh Fala Fa'idah Tapi Suhti Gak ada gunanya Marah-marah Gue Cuma Nyapain-nyapain Ati kita doang Bocah Tibang nendang gelas Abis Bicengkeweng Gak ada gunanya Dosa Emah kita Dapet Karena nentang Ketetapan Allah Karena gak terima Ketetapan Allah Gimana Yang udah Kejadian Gak bisa Diulang lagi Itulah Takdir Yang Yang ditetapkan Oleh Allah Pasti Akan terjadi Gimana Ustaz Gak ada gunanya Marah-marah Gue Kita berontak Kayak apapun Tetap aja Yang Ditakdirkan Pasti Itu yang Akan terjadi Makanya Dulu Waktu saya Kecelakaan Naik Mobil Buya Gak marah Tiba Nanya Doang Lu Kagak Mati Begitu Litaranya Marah Juga Buat Apa Udah Kejadian Dan Itu Memang Ketetetapan Allah Apa Mas 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 Yang Terbaik Jadi Alasannya Marah-marah Apa Kalau Kagak Baik Kali kita Marah-marah Memang Baik Kalaupun Rasanya Kagak Cocok Itu Cuma Napsu Kita Kagak Cocok Makanya Dibilangin Kamu Katakan Kepada Napsumu Ya Napsu Wahai Napsu Ingat Yang Allah Tetapkan Pasti Terjadi Dan Kebaikan Terdapat Dalam Semua Yang Allah Lakukan Karena Yang Biasanya Berontak Itu Cuma Napsu Kita Yang Marah-marah Itu Napsu Kita Gimana Ustaz Amin Makanya Dulu Waktu Kita Baca Kitab Patuh Rabbani Itu Ada Satu Pasal Yang Ngindir Kita Sebenarnya Kamu Menentang Takdir Allah Hanya Karena Gelas Yang Pecah Biasu Gelas Pecah Bocah Dimarah Marah Bini Diomel Omelin Cuma Gara-gara Gelas Pecah Doang Kamu Menentang Takdir Allah Cuma Gara-gara Gelas Yang Pecah Apa Waduh Lagi Jengger Aja Tapi Kalo Bos Gap Bang Yanni Anak Buah Romar Belagu Omelin Aja Apanya 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 Kalo Ibadah Mak Nggak usah Marah-marah Mbak Pudin Lagi surat Lagi marah-marah Aja Sekedar bilangin Sekedar ngarahin Udah itu Tugas orang tua Saya juga gak pernah dimarah-marahin Kalau gak ngaji Laki ayah pari tau banget tuh Asal orang-orang lagi ngaji Saya nenteng-nenteng sepatu Paget lana pendek keluar Enggak pernah diomelin Tapi suruh tetep suruh Suruh Sholatong Enggak ngomel Enggak Bawa yang bongkot bambu aja Apa? Suruh mah suruh Tetep suruh Jangan juga diantepin aja Suruh Suruh ngaji Suruh ibadah Cuma emang lagi-lagi Balik lagi kan Kadang-kadang Kitanya sendiri yang nyontohin itu Buat anak-anak kita Gimana anaknya mau rajin sholat Kalau bapaknya Sama sholat juga malas Gimana anaknya mau rajin ngaji Kalau bapaknya aja Males sama ngaji Gimana kalau kita Sudah lubir Yang sekitar kita Pasti kebagian Rembesannya Sayangnya Kita masih kosong Baliknya ke kita lagi Kalau misalnya Banyak orang tua 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 Ya begitu Pak Ya kan Peribahasannya Begitu Guru Kencing Berdiri Murid Kencing Lari Ya pasti Lebih Lebih parah Kalau bapaknya aja Suka kesiangan Nah anaknya Ya pasti Lebih parah Sudah Begitu Makanya kita Dulu udah Kita perbaiki diri kita Sambil tetap Kita arahin Anak-anak kita Buat mau ibadah Udah Bukankah Kamu berkata Alasti Takulina Bukankah Kamu berkata Roditu Billahi Rabbah Aku Menerima Allah Sebagai Tuhanku Fakaifalatardina Bikodo Ih Bagaimana Bisa Kamu tidak Menerima Ketetapannya Harusnya Sudah Include Kalau kita Menerima Allah Sebagai Tuhan Kita Harusnya Kita pun Menerima Semua Keputusannya Harusnya Kita Kita Menerima Menerima Sebagai Tuhan Kita Kita pun Menerima Semua Keputusannya Ketetapannya Begitu Bang Imam Begitu Begitu Kita Pilih Simeot Sebagai Bini Kita Semua Yang Ada Di dirinya Harus Kita Terima Galaknya Cerewetnya Harus Kita Terima Itu Kita Yang Milih Tadinya Dipilih Pas Baru Tahu Sepat Aslinya Udah Apa Yang Bau Bau Udah Begitu Udah 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 Dan Menetapkan Sesuatu Itu Merupakan Sifat Ketuhanan Dan Memang Haknya Fa'alaika Birridho Maka Paksakanlah Dirimu Untuk Menerima Ketetapannya Itu Dalam Bahasa Sebelumnya Juga Udah Dibilangin Tuhan Itu Haknya Menetapkan Sesuatu Hamba Itu Haknya Menerima Ketetapan Tuhan Kita Menerima Allah Sebagai Tuhan Kita Maka Harusnya Kita Menerima Semua Ketetapan Itu tugas Kita Menerima Tapi Balik lagi Ke awal Meskipun Kadang-kadang Menurut Kita Itu Kurang Enak Buat Diri Kita Tapi Yakin Bahwa Itulah Yang Paling Pas Dan Yang Paling Baik Bagi Diri Kita Itu Keyakinan Yang Harus Kita Tanamkan Meskipun Keliatannya Kagak Enak Cukup Cukup Bagian Um 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 Wakadhalika Ida Asobatka Musibatun Wahallah Bika Makruhun Fatru'i Napsaka Indah Dhalika Watadbutu Kolbaka Hatta La Tajza'a Wa La Tazharu Minhu shikayatun Wa Begitu juga apabila kamu tertimpa musibah dan kamu mendapatkan hal-hal yang tidak kamu sukai. Maka kamu jaga nafsumu ketika terjadi hal-hal tersebut. Watadbutu kolbaka dan kamu perkuat hatimu. Hatta la tajaza'a sehingga hatimu tidak memberontak. Walatazharu minhu shikayatun wa kolakun dan tidak muncul darinya keluhan-keluhan dan kegelisahan. Jangan sampai ada keluhan yang muncul dari diri kita. Meskipun rasanya kaget enak banget, udah puyeng banget, jangan sampai muncul keluhan. Jangan sampai ngeluh. Kok susah ya bagi pulih ya? Biar gak ngeluh. Udah tuh jelas, pari duhan jelas. Jangan sampai ada keluhan yang muncul dari diri kita. Udah rasain aja. Mau punya duit, mau kagak punya duit, rasain aja udah. Siyama indah sodmatil ula, terutama ketika sodmatil ula. ketika awal terjadinya musibah atau hal-hal yang tidak kamu sukai. Fa'inna sya'na guna lika. Karena yang bernilai itu adanya di sana. Jangan kebangetan husu, jangan. Kopinya ada kopinya. Udah tuh. Karena biasanya kita udah kejadian lama, baru engeh. Harusnya ketika baru terjadi, langsung inget. Ini merupakan ketetapan Allah. Itu yang bernilai. Yang ada pahalanya begitu. Bukan udah lama, baru dah. Ya kan rata-rata kita begitu. Sadarnya udah belakangan, sadarnya. Udah bentuk, baru dah. Wannapsu mutasari'atun jiddan ila'adatil jaza'i'inda dhalika. Dan nafsu sangat kuat keinginannya untuk memberontak pada saat seperti itu. Pada awal-awal kejadian, nafsu itu kepinginannya berontak. Karena tadi, nafsu itu kan pengennya yang enak-enak, yang seneng-seneng. Itu nafsu. Ketika mendapatkan musibah atau mendapatkan hal-hal yang tidak dia sukai, bawaannya pengen berontak dulu. Tau udah mentok, mana-mana baru dah. Ya dah, emang udah takdirnya begini. Dia pengen lagi. Begitu. Wata'kulu dan kamu katakan, Ya nafsu hadihi kudwa kuat. Falahi lata lidaf'iha. Wa kuddafa'allahu ta'ala ma'huwa akbaru minha. Fa'inna anwa'al bala'i fi khuza'inihi lakati rotun. Wa'inna hadihi satan kudi falatab'u. Wa'annaha sahabatun satan koshi'u. Fatajalladi ya nafsu kolilan. Tajidi lidhalika sururan towilan. Wa'atawaban jazilan. Ba'da'an la daf'alin nazili. Wa'la fa'idata fil jaza'i. Wa'la musibata fil haqiqoti. Ma'al aza'i wa'as-sobri. Dan kamu katakan kepada nafsumu. Wahai nafsu hadihi kudwa kuat. Ini sudah terjadi. Falahi lata lidaf'iha. Maka tidak ada lagi yang bisa menolaknya. Udah kejadian. Mau dapain lagi. Kalau belum kejadian kali. Masih bisa kita tolak. Ya buruk kejadian. Wa'kodda fa'allahu ta'ala ma'huwa akbaru minha. Dan Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah menyingkirkan darimu. Hal-hal yang lebih berat dari ini. Kalau bahasa orang tua ini. Kita masih mendih. Begitu ya? Makanya orang ketahui maka gak ada ruginya. Untung mulu. Untuk. Untung kita mah masih punya motor. Orang-orang mah jalan kaki. Yang jalan. Untung kita masih bisa jalan. Orang-orang. Banyak yang bisa jalan. Amin. Ingat tuh. Allah sudah menyingkirkan darimu. Hal-hal yang lebih berat dari ini. Ini mah kagak seberapa. Minimal kita mah. Masih ketemu. Buat makan. Lu belakangnya protes aja sih. Amin ya nih. Ingat tuh. Banyak orang-orang. Yang ngalamin kesulitan. Lebih besar. Dari apa yang kita alami. Dia gak ngeluh. Geningan. Enggak tau. Gak tau. Ingatin tuh. Yang kita alami memang belum seberapa. Banyak yang lebih berat lagi ujiannya dibanding kita. Banyak yang lebih berat lagi ujiannya dibanding kita. Hah? Ya itu bener-bener. 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 Anak pada sehat. Nah orang-orang mah rumah kagak punya. Tinggal di kolong jembatan. Mana jauh dari kampungnya. Kagak punya saudara acan-acan. Itu tuh yang harus kita benturkan ke nafsu kita halal kayak gitu. Kita belum seberapa. Sesusah. Susahnya kita buat makan masih nemu. Fa'inna anwa'al bala'ifi khauza'ini hilakati rotun. Karena bala'i yang terdapat di dalam gudangnya Allah. Macam-macam bala'i yang terdapat di dalam gudangnya Allah sangat banyak. Alhamdulillah kita dikasih yang ringan ujiannya. Balanya dikasih yang ringan. Apa Bang Imam? Kita masih ringan ujiannya. Gimana Bang Maru? Ustaz. Nampain Ustaz. Kayak kali kayak. Wa'inna hadihi satan kodin. Eh, satan kodi. Dan semua ini pasti akan berlalu. Fala tabko gak akan selama-lamanya begini. Ya tungguin aja. Yang penting sabarnya nungguin tau ya nih. Satan kodi. Pasti akan berlalu. Fala tabko gak akan kekal. Makanya dulu gue bilang begitu. Kalau hampir 200 tahun kita masih miskin-miskin. Gue mulai mati. Gak akan kekal selama-lamanya begini. Gimana Ustaz? Wa'annaha sahabatun. Ini semua kayak awan. Akan bergeser. Satan koshi'u. Yang namanya awan. Sehitam apapun awannya. Ntar gue cerak lagi. Pasti akan terbuka. Kegelapan itu akan terbuka. Ini tentu. Badai pasti berlalu. Gimana bagaupun? Akan begitu. Meskipun langit lagi gelap banget. Ntar gue terang lagi. Sekarang lagi saatnya gelap. Ya jalanin aja. Gimana murah? Enak. Fatajalladiyya napsu kolilan. Maka kuatkan dirimu. Wahai napsu. Sebentar saja. Kolilan. Kuatkan sebentar saja. Paling berapa tahun. Kita ngalamin susah. Paling berapa tahun sih. Bagaimana bagaupun? Taji di lidah lika sururon towilan. Pasti kamu akan menemukan. Mendapati. Untuk hal itu semua. Kebahagiaan yang sangat lama. Kalau dalam menerima musibah yang tidak mengenakan ini. Kita bisa sabar. Pasti di ujungnya kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sangat lama. Untuk waktu. Yang penting sabar aja dulu. Udah tuh. Jelas. Bang Sarip jelas. Jangan nunduk aja Bang Tone. Nunduk aja. Pulus Romana. Ingat tuh. Langit tidak akan selamanya hujan. Asik. Watawaban jazilan. Ba'da anla daf'alin nazili. Dan kamu pasti akan mendapatkan imbalan yang sangat banyak. Ba'da anla daf'alin nazili. Karena tidak ada yang dapat menolak sesuatu yang diturunkan oleh Allah. Walaf'ala fa'idata fil jazai. Dan tidak ada gunanya kamu memberontak. Emang saatnya hujan ya pasti hujan. Apalagi pawangnya tiba-tiba usaha satiri. Yang kagak manjur-manjur banget. Pasti turun. Apa yang? Kita harus menerima apa adanya gitu? Iya kek. Jalanin aja yang ada sekarang. Jalanin aja. Mau itu lagi seneng. Mau itu lagi bahagia. Jalanin aja. Tugas kita itu. Sekedar menjalani kehidupan yang kita alami sekarang. Emang lagi gilirannya. Itu loh bukan orang-orang Bang Haji. Kita go masih bukul kan? Bukan orang-orang bukan? Ya kan memang begitu. Ida mas sahuh syarru. Apa sudah? Jazua. Apabila tertimpa keburukan. Pasti ngeluh. Itulah manusia sih Pak. Innal insana khuliko haluan. Emang tukang ngeluh. Ida mas sahuh syarru. Jazua. Kalau dikasih keburukan. Dia ngeluh. Brontak. Wa'idha mas sahuhul khairu. Manu'ah. Kalau dikasih kebaikan. Pelit. Ujung-ujung. Itulah manusia. Dikasih panas mulu ngeluh. Panas amat ya. Dikasih hujan mulu ngeluh. Hujan mulu ini. Kita gak bisa kemana-mana. Ya makanya dari tadi dibilangin. Apapun yang ditetapkan oleh Allah. Itu yang terbaik. Saatnya dikasih panas. Ya syukuri aja. Alhamdulillah. Kemana-mana gak takut kehujanan kita. Gimana umur? Dikasih hujan mulu. Alhamdulillah. Anak kita daripada bisa berenang. Ya kan katanya hujan rahmat. Alhamdulillah. Allah turunkan rahmatnya buat kita semua. Tadinya kalau bisa mancing betik. Jadi mancing betik kan gitu. Begitu mah aja. Dan yakin itu yang terbaik. Tapi emang sifat dasar manusia tadi gitu. Nafsu itu sifatnya emang. Tukang ngeluh. Kan kita sering baca juga di surah Al-Fajr. Begitu. Fa'amal insanu idha mabtalahu robbuhu fa'akromahu wa na'amah. Fayakulu robbi akromani. Ya Allah. Ngapa sih? Saya dijadi orang kaya banget. Sampai bingung. Habisin duit. Buat apa lagi ya? Robbi akromani. Ngeluh. Jadi orang kaya ngeluh. Repot-bet ini kerjaanmu. Tari sisi keluar kota apa capek badan kita. Begitu. Yang kedua. Dibikin resikinya empret-empretan. Payakulu robbi ahanan. Ya Allah. Kerjaannya kagak ada pisah lagi dah. Emang begitu sempat manusia tuh. Dikasih kerjaan banyak ngeluh. Kakak ada kerjaan ngeluh. Duit banyak ngeluh. Kakak punya duit apa lagi. Itulah manusia. Makanya tugas kita dah. Kita tanamkan pelan-pelan di hati kita. Ya kalau orang-orang mah biarin dah. Emang dia mah mungkin belum dapat ilmunya. Belum ngaji. Yang penting mah kita dulu. Amat keluarga kita dah. Begitu mah mah haji. Yang namanya orang. Wala musibat tafil hati kotima'al aza'i wa sabri. Ingat. Pada hakikatnya. Tidak ada yang namanya musibah. Jika diiringi dengan ketabahan dan kesabaran. Ya ini kan. Bang Imam masih bisa tawa. Mang Ma'ruf masih bisa tawa. Mang Pudin masih bisa tawa. Karena kalau diiringi dengan ketabahan dan kesabaran. Tidak ada yang namanya musibah. Gimana Om Manta? Apa Om Manta? Iya aja udah. Maka kamu sibukkan lidahmu dengan istirja. Istirja itu kalimat. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Itu istirja namanya. Maka kamu sibukkan lidahmu dengan mengucap kalimat istirja. Ya emang kita punya Allah. Terserah Allah aja. Kita mau diapain kek. Itu namanya. Lidahmu kamu sibukkan dengan istirja. Apa Om Manta? Emang rizki punya Allah. Kita dikasih ya Alhamdulillah. Kaga dikasih ya emang punya Allah. Bukan punya kita. Itu istirja namanya. Dengan mengingat apa yang kamu dapatkan di sisi Allah Ta'ala dari berbagai macam pahala. Dari pahala yang sangat besar. Ini tadi Mangkuddin udah baca duluan dia. Kitabnya. Alal maso'i bilhizomi minal anbiya'i wal awliya'il a'izzati alallahi ta'ala. Dan kamu mengingatkan dirimu betapa besarnya kesabaran para rasul ulul azmi terhadap musibah-musibah yang amat besar dari para nabi dan para wali yang mulia. Betapa mereka bersabar terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Minimal kita mah bisa sholat, anteng, gak dikejar-kejar musuh. Begitu lah ibu. Rasul-rasul ulul azmi mah. Nabi Ibrahim sampai dibakar sama Raja Namrud. Nabi Musa. Dia mau parah lagi dari kecil udah dimusuhin. Sampai diganyutin kekali. Gimana omongan? Nabi Isa. Belum lahir kok. Emangnya udah diusir. Kita mah belum ada apa-apanya. Apakibun. Kita mau lagu apa kok gak dinaruh-ngaruhin. Lah rasulullah kan mau berangkat sholat subuh aja diludahin tiap hari. Lagi sholat dilemparin kotoran ontak. Kita mah belum ada apa-apanya. Belum dikejar-kejar orang. Apa emang haji? Kagak gak dikejar. Paling disamperin ke rumah doang. Ingat tuh. Kesabaran para rasul ulul azmi. Kita mah sholat masih tenang. Ngaji masih enak. Kagak dimusuhin orang. Kagak ada orang ngejar kita bawa pedang. Kagak ada. Masih enak kita mah. Belum seberapa. Bagaimana orang. Makanya kan. Dulu juga. Kita pernah dapet penjelasan. Bahwa. Rasul-rasul itu. Nantinya bakal jadi hujah buat kita. Apa abang imam. Ketika kita ditanya. Kenapa kamu gak ibadah. Saya sakit ya Allah. Sakitan mana. Lu sama Nabi Ayub. Nabi Ayub pun sampai dagingnya rontok. Badannya udah belatung mulu. Tapi masih ibadah. Dalam riwayat kan. Nabi Ayub itu yang masih utuh. Timbang jantung sama lidahnya doang. Segitu masih mau ibadah. Lah kita. Timbang meriang dikit. Udah kagak sholat. Kenapa kamu gak ibadah. Saya sibuk ya Allah. Nyari harta. Karena saya orang miskin. Miskinan mana kita sama Nabi Musa. Nabi Musa mah jangankan sampai duit. Bapak aja gak punya dia mah. Sibuk ya Allah. Saya ngurusin perusahaan banyak. Bikin karyawan. Kayaan mana. Kita sama Nabi Sulaiman. Apa? Anak saya badar banget ya Allah. Badan mana anak kita sama anak Nabi. Semua Nabi-Nabi itu jadi hujah buat kita. Timbang begitu doang. Gila enggak. Apa usah? Gimana waru? Wa'idha habasallahu anka rizqa wa'ad-dunya fi waktin Fatakulu ya nafsu huwa a'lamu bilhali Wa'arhamu biki wa'akramu Wa'annahu alladhi yutu'imul kalba fi khissatihi Wa yutu'imul kafiro fi adawatihi Wa'ana abduhul ariful muwahidu Ama usawi indahu rogifan aidun Kita potong dulu ya Wa'idha habasallahu anka rizqa Apabila Allah mempersempit rizqa untukmu Wa'ad-dunya dan harta fi waktin Dalam beberapa waktu Fatakulu maka kamu katakan kepada dirimu Ya nafsu wahai nafsu Huwa a'lamu bilhali Allah maha mengetahui tentang kondisimu Wa'arhamu biki wa'akramu Dan Allah maha menyayangi dirimu Wa'akramu Dan Allah dat yang maha pemurah Allah juga tahu Kita saat ini gak punya duit Allah tahu Saat ini kita sedang ngalamin kesulitan rizqa Allah tahu Apa Ustaz Wa'annaful ladhi yud'imul kalba fi khisatihi Ingat Anjing aja Yang tergolong sebagai makhluk rendah Masih dikasih makan sama Allah Apa mau? Mau sampai teman anjing Orang kafir aja Yang emang ngelawan sama Allah Masih dikasih makan Apa Ustaz Kita balik artinya itu Wa'ana abduhul arifful muwahidu Sedangkan kita Hamba Allah Yang arif Yang Ma'rifat kepadanya Yang bertauhid Anjing aja Kagak ada imannya Kagak ma'rifat sama Allah Kagak bertauhid Masih dikasih makan Orang kafir aja Yang ketahuan emang ngelawan sama Allah Masih dikasih makan Gitu mau Ilok Kita yang beriman Gitu Cuma tungguin aja Tungguin Lagi pula Apakah kita mau Menyamakan sepotong roti Dengan kemuliaan berada di sisinya Sama Udah Ibadah-ibadah aja Sabar aja Terus Emang kita Dini aja Cuma ngarepin roti doang Halo Ngomong Enak ya Bukankah Berada di sisinya Di tempat yang mulia Itu lebih bernilai Dibanding Hanya sekedar Sepotong roti Kalau kita sabar Kita akan diberikan Imbalan yang Sangat besar Oleh Allah Apa Imbalan yang besar itu Mau Kita tukar Dengan sepotong Roti Apa Susah Ya bisa aja Misalkan diantara kita Ada yang lagi Ngalamin kesulitan Bisa aja Allah langsung cabut Kesulitan itu Dikasih Rezeki yang melimpah Cuma kan Aturan Tadiannya Dika Disiapkan Pahala yang Sangat Besar Oleh Allah Buat dia Kaga jadi Udah dicabut Kesulitannya Udah gak sabar lagi Dia Apa Mas Arif Kebenernya Gagal nerima Amat sih Bagian ini Sulit Ini Sulit Nah iya Berarti Berarti kan Selama ini Kita masih Belum bisa Milih Mana yang Sebenarnya Lebih penting Buat kita Kan begitu Biarin dah Berakit-rakit Ke hulu Bernang-renang Ketepian Sakit-sakit Dulu Gak apa-apa Dah Yang penting Baru Baru Kemudian Bersenang-senang Kan gitu ya Katanya Katanya Ya emang Nafsu Kita pengennya Sekarang Senang Nanti Senang Kan pengennya Begitu Cuma kan Kalau memang Laga dikasih Kesulitan oleh Allah Yaudah Mungkin Saat ini Ini yang terbaik Buat diri kita Meskipun Menurut kita Pengennya Senang Senang Mulu Tiap hari Pengennya Tapi ingat Pahala Yang disiapkan Allah Buat kita Nanti Di akhirat Itu lebih Penting Dibanding Apapun Mendingan Bahagia Di akhirat Meskipun Bahagia Di dunia Begitu Dikit lagi Fa'alami Bilhaqi Koti Annahu Lam Yahbis Dhalika Anki Illa Linaf In Azimin Maka perlu Kamu sadari Secara Hakiki Bahwasanya Allah Tidak Mempersempit Rizkimu Kecuali Untuk Manfaat Yang Sangat Besar Atau Kita Balik Dengan Nada Positif Dengan Kalimat Positif Setiap Kali Allah Mempersempit Rizkimu Tujuannya Agar Kamu Mendapatkan Manfaat Yang Sangat Besar Pasti Ya mungkin Kayak Tadi Bisa Jadi Menurut Allah Kita Kalau Kalau Kita Punya Harta Banyak Ujung 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 Sombong Ujung 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 Malah Pelit Ujung 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 Malah Lupa Ngaji Lupa Ibadah Daripada Sombong Nantinya Yaudah Jangan Dikasih Kayak Dah Diamah Itu kan Allah Nyamatin Kita Kan Begitu Setiap Kali Allah Mempersempit Rizkimu Pasti Tujuannya Agar Kamu Mendapatkan Manfaat Yang Sangat Banyak Apa Bang Imam Wasaya Ja'al Allahu Ba'da Usrin Yusro Dan Pasti Nantinya Allah Akan Memberikan Kemudahan Setelah Kesulitan Yang Kamu Alami Fasbiri Kolilan Maka Bersabarlah Sebentar Tarol Ajabah Min Latifi Sun'ih Pasti Kamu Akan Menemukan Keajaiban Dari Kelembutan Perbuatannya Perlakuannya Amasami Ti Kaulalko Ili Tawakko Sun'arob Bika Saufayati Bima Tahwahu Min Farojin Koribin Walatai As Iza Mana Bakhotbun Fakam Fil Ghaybi Min Ajabin Ajibi Tawakko Tunggulah Dan Bersabarlah Atas Perbuatan Allah Perlakuan Allah Untukmu Saufayati Bima Tahwahu Nanti Akan Datang Semua Yang Kamu Inginkan Min Farojin Dari Jalan Keluar Koribin Dalam Waktu Yang Dekat Walatai As Iza Mana Bakhotbun Dan Jangan Berputus Asa Apabila Kamu Mendapatkan Permasalahan Yang Sangat Berat Fakam Fil Ghaybi Min Ajabin Ajibi Betapa Banyak Berapa Banyak Keajaiban Keajaiban Yang Kamu Temukan Fil Ghaybi Yang Saat Ini Belum Terlihat Al-Fat Ayyuhal Mar'ul Ladil Hammu Bihi Barroh Ida Shtaddat Bikal Usru Ida Shtaddat Bikal Usru Fafakir Fi Alam Nasru Fa Usrun Bayna Yusroini Ida Karortahu Fafroh Wahai Orang-orang Yang Sedang Mendapatkan Kepusingan Yang Teramat Sangat Berat Wahai Orang-orang Yang Saat Ini Sedang Mengalami Kepusingan Yang Sangat Berat Mengalami Masalah Yang Sangat Berat Ida Shtaddat Bikal Usru Apabila Kesulitan Yang Ada Pada Dirimu Semakin Bertambah Berat Fafakir Fi Alam Nasru Maka Renungkanlah Tentang Surah Alam Nasru Fa Usrun Bayna Yusroini Maka Di dalam Surah Itu Dijelaskan Bahwa Setiap Satu Kesulitan Akan Dibalas Dengan Dua Kemudahan Ida Ida Karor Tahu Fafro Apabila Kamu Ulangi Ayat Ayat Itu Maka Bergembiralah Apa Bang Imam Alam Nasruh Alam Nasruh Lakasod Sodrok Jangan Jangan lupa Rok Yang tersodok Lagi Apa Bang Yang penting Diulang-ulang Itu Alam Nasruh 80 Kali Sehari Setiap Malam Apabila Kamu Sudah Uji Coba Dikir-dikir Ini Pengingat Pengingat Ini Dan Yang Seumpamanya Dan Kamu Sudah Rutinkan Atasnya Dengan Pengulangan Dan Latihan Maka Sesungguhnya Yang demikian Itu Semua Akan Terasa Ringan Atasmu Apabila Kamu Memiliki Semangat Dan Usaha Yang Keras Zamanan Goy Roto Wilin Dalam Waktu Yang Tidak Lama Jadi Ada Juga Yang Mengartikan Pendasaan Ini Buat Orang Yang Sedang Ngalamin Kesulitan Rutinin Alam Nasruh Berapa Tadi Apa Wolung Puluh 80 Wala Walakud Dafa'ta Hadihil Awaridul Arba'ata An Napsika Wakufita Mu'nataha Wasirta Indallahi Ta'ala Minal Mutawakilina Mufawidina Arradina Bikodo'ihi Assobirina Ala Jika sudah Seperti ini Berarti Kamu sudah Berhasil Melalui Tingkatan Hambatan Hambatan Yang Empat Ini Sudah Mampu Menyingkirkan Hambatan Yang Empat Ini Dari Dirimu Dan Kamu sudah Memiliki Bekal Yang Cukup Dan Kamu Sudah Menjadi Orang Orang Yang Bertawakal Yang Berserah Diri Kepada Allah Ta'ala Yang Menerima Ketetapannya Yang Bersabar Atas Balaknya Wahas Sultali Napsika Rohat Al-Kolbi Wal-Badani Fid-Dunya Wa'azim At-Tawabi Wa'ad-Dukhri Fil-Ukbar Wa'jalilal Qadri Wal-Mahabbati Indah Rabbil Al-Alamina Dan Kamu Akan Mendapatkan Untuk Dirimu Hati Yang Tenang Dan Badan Yang Nyaman Di Alam Dunia Kamu Juga Akan Mendapatkan Pahala Yang Besar Dan Tabungan Yang Melimpah Di Akhirat Dan Kamu Akan Mendapatkan Kadar Yang Mulia Dan Cinta Di Sisi Allah Tuhan Yang Mengurus Seluruh Alam Faya Jitami'u Laka Khairul Daraini Maka Akan Terkumpul Untukmu Kebaikan Di Dua Alam Baik Alam Dunya Maupun Alam Akhirat Wat 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 Takimu Lak Kat Tarikul Ibadati Dan Akan Terbuka Lebar Untukmu Jalan-Jalan Ibadah Id La A'iqo Wala Shagila Karena Tidak Ada Lagi Rintangan Dan Tidak Ada Lagi Hambatan Yang Bisa Mengalihkan Dirimu Dan Pada Saat Seperti Ini Berarti Kamu Sudah Berhasil Melalui Tingkatan Yang Sangat Sulit Ini Wallahu Subhanahu Mas'ul Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tempat Kita Semua Meminta Agar Agar Allah Menganugrahkan Kepadamu Dan Kepada Kita Semua Taufiknya Yang Indah Fa'innal Amra Kullahu Biadihi Karena Sesungguhnya Permasalahan Semuanya Berada Di Dalam Kekuasaannya Wahua Arham Ar-Rahimin Dan Allah Yang Mahal Menyayangi Dan Mengasihi Wala Hawla Wala Quwata Illa Billahi Al-Ali Al-Azim Tidak Ada Daya Dan Kekuatan Kecuali Dengan Izin Allah Dat Yang Maha Tinggi Lagi Maha Agung Dah Dah Sebelum Saya tutup Ada yang mau Nambahin Kaya Kali Enggak Maka Juman Cukup Mangudud Kali Enggak Bangipul Mau Mau Apa Maharam Nambahin Ketinggalan Al-Aqabatul Khawami Satu Wallahu A'lam Bishawab Walhamdulillahi Rabbil Alamin Al-Aqabatul Terima kasih. Terima kasih.